Selamat pagi menjelang siang Tribunur, wartawan Tribun Sumsel Agung melaporkan dari area Sekolah Islam Terpadu Sit Menara Fitrah di Indralaya Oganilir Ya Tribunur, hari ini Senin 26 September 2022 Sekitar pukul 9.45 Saat ini masih terjadi semburan lumpur di lokasi dekat asrama putri Sit Menara Fitrah Tribunur, segera dapat kami laporkan Semburan lumpur ini berawal pada Sabtu Petang 24 September sekitar pukul 18.30 Semburan ini berawal saat ada proyek pengeboran untuk sumur yang ditargetkan mencapai kedalaman 150 meter Namun saat belum mencapai kedalaman maksimal atau mencapai sekitar 100 meter Menurut informasi dari BPBD Oganilir Terdapat ledakan suara dan tuman yang disertai getaran radius 20 meter dari titik lokasi Kemudian Kemudian dilanjutkan dengan semburan berupa material pasir dan batu setinggi 50 meter yang juga ada semburan gas Kemudian tekanan semburan berkurang hingga akhirnya menyemburkan lumpur dari mulai Sabtu Petang Sampai minggu pagi pukul 5 itu sempat berhenti Dan minggu siang kemarin 25 September sekitar pukul 11.00 Semburan kembali berlanjut Nah ini seperti ini tribuners Ini riakan-riakan airnya terlihat jelas Namun ini intensitasnya lebih rendah Dibanding yang terjadi pada Sabtu Petang hingga Minggu pagi Meskipun demikian kondisi situasi di sekitar semburan lumpur ini Patut diwaspadai Pesan dari tim gabungan BPBD Dan juga TNI Polri Masyarakat di radius 50 meter dari titik ini harus menjauh Nah bisa lihat tribuners Lubang akibat lubang di titik semburan ini Ini semakin lebar itu ada bekas Longsoran yang baru Nah ini diameter dari lubangnya ini sekitar 10 meter Di titik semburan lumpur ini Dan juga kalau tribuners bisa saksikan dengan seksama itu ada minyak juga yang disemburkan itu ada yang ada di pinggir-pinggiran lubang Saat ini Petugas TNI Polri Petugas gabungan TNI Polri Berjaga-jaga Di lokasi ini Dan juga ada pagar sederhana yang dipasang Pagar dari bambu Agar masyarakat tidak Masuk begitu saja ke area ini Ya tribuners bisa dilihat riakan lumpur di titik semburan ini Sebenarnya cukup deras riakannya Namun Intensitasnya tidak setinggi seperti yang kemarin Sit Menara Fitrah Ini berlokasi di kilometer 34 Jalan Lintas Indralaya Kayu Agung Dari Jalan Raya menuju Kompleks sit ini Ada akses jalan kurang lebih sepanjang 40 meter Begitu masuk Titik semburan Berjarak kurang lebih 40 meter dari titik masuk Ini persis berada di samping asrama putri Sit Menara Fitrah Akibat semburan ini Memang tidak ada korban jiwa Namun tentunya Kerugian material Yang saat ini masih dihitung oleh pihak pengelola Dan juga Kamar dari siswi Di kamar asrama dari siswi juga Sempat terkotori oleh lumpur yang masuk lewat ventilasi Sehingga Perlengkapan tidur seperti Bantal dan kasur juga Terkena dampaknya Namun saat ini Petugas sudah membersihkan Kamar Kamar siswa disini Sehingga Saat ini sudah bersih Dan Bisa digunakan kembali Namun tentunya Untuk Aktivitas belajar mengajar Masih ditunda Belum tahu sampai kapan Dewan Pengurus Atau pembina Yayasan Menara Fitrah Mohamad Iqbal Kami sempat mewawancari beliau Mengatakan bahwa Untuk hari ini Senin Kegiatan belajar mengajar Di Tidak dilakukan di sekolah Alias tidak tatap muka Karena situasinya Masih Mengkhawatirkan Untuk Ancaman semburan lumpur Susulan yang intensitasnya lebih tinggi Ya tribunus Dapat kami jelaskan juga Informasi dari Pertamina Bahwa Semburan lumpur ini Tidak mengandung gas beracun Sehingga Seandainya Baik Petugas gabungan Maupun Awak media Yang mendekat ke lokasi Ini tidak Membahayakan Jiwa Tidak membahayakan Pernafasan Karena tidak ada gas beracun Itu kepastian Dari Pertamina Namun Tetap Saja Bagi Warga yang tidak Perkepentingan Diminta untuk Tidak mendekat Karena Mencegah Segala Kemungkinan Yang terjadi Yang dapat terjadi Ya tribunus Kalau kita lihat Ke Arah Latar belakang Itu ada Perumahan warga Jarak Antara Titik Semburan lumpur Ke Perumahan warga Itu berjarak Sekitar 70 hingga 80 meter Ada Lahan tidur Yang memisahkan Antara Titik Semburan lumpur Dengan Perumahan warga Dengan radius Ini sebenarnya Dirasa cukup aman Namun Bagi Lingkungan Di Sit Menara Fitra Ini tentunya Tidak Cukup Bagus Tidak cukup Baik Untuk Melakukan Kegiatan Belajar Mengajar Secara langsung Mengingat Saat ini Semburan lumpurnya Bisa dilihat Tribuners Kami zoom Itu masih Beriak cukup Deras ya Dan Segala kemungkinan Dapat terjadi Sehingga untuk Mengantisipasinya Lokasi Di Titik ini Disterilkan Jadi Tidak ada Aktifitas Belajar Mengajar Terlebih dahulu Saat ini Tim Peneliti Juga Sedang Bekerja Untuk Menyelidiki Sebenarnya Apa yang Ada Apa yang Terjadi Di kedalaman Sekitar 100 meter Tersebut Dan juga Kandungan Apa saja Material Apa saja Yang dimuntahkan Dari semburan Ini Ya Tribuners Jika Dihitung Dari Mulai Berlangsungnya Berlanjutnya Semburan lumpur Ini Sudah hampir 24 jam Sejak pukul 11 siang Kemarin Karena Sebelumnya Pada pukul 5 pagi Pada minggu Semburan lumpurnya Sudah berhenti Sempat berhenti Dan kemudian Berlanjut lagi Pada pukul 11 siang Baik Tribuners Demikian Laporan Dari Area Sekolah Islam Terpadu Menara Fitrah Tempat Terjadinya Semburan Lumpur Dari Indralaya Ogan Ilir Kami mengucapkan Terima kasih Atas perhatiannya Sampai jumpa Sampai jumpa